Bekerja menjadi seorang pelayan kaisar nampaknya menjadi impian sebagian orang, karena bisa terus dekat dengan pemimpin. Tapi, bagaimana jika syarat menjadi seorang pelayan kaisar harus memiliki organ vital yang besar? Orang Romawi terbiasa dengan gaya hidup dekaden dan ekses seksual kaisar mereka. Dari seks inses hingga homoseksualitas dan persetubuhan, kaisar Romawi mempraktikan semua hal tersebut. Kaisar Maja Ela Gabalus memang mengejutkan orang Romawi. Dalam masyarakat yang memujama skulinitas di atas segalanya, Ela Gabalus sangat menunjukkan sisi feminim dirinya. Dia mengenakan gaun dan riasan sutra impor dari Tiongkok. Dia suka berpakaian sebagai wanita, memakai payudara palsu, dan menggunakan rambut palsu. Dia menawarkan kekayaan kepada siapa saja yang bisa mengubah penisnya menjadi vagina. Meskipun dia harus menikahi wanita, hatinya mencintai Hierocles seorang pembalap kereta. Dia akan berjalan dengan Hierocles di sekitar Roma dan memanggilnya seorang suami dan berkata, saya bangga disebut istri nyonya ratu Hierocles. Terlepas dari cintanya pada Hierocles, Ela Gabalus berulang kali tidak setia. Dia senang ditangkap oleh Hierocles dan dihukum karena kelakuan buruknya. Ela Gabalus percaya pada meritokrasi, bahkan dia memerintahkan pelayan untuk mencari pria dengan penis besar untuk memperkerjakan mereka sebagai pelayan dan pejabat. Salah satu pria ini adalah Aurelius Zoticus, sangat diperkahi dan bahkan menjadi kekasihnya. Ela Gabalus naik tahta pada usia 14 tahun dan memerintah hanya selama 4 tahun dari 218 hingga 222. Dia berperilaku seperti remaja-manja yang super kaya. Nenek Ela Gabalus, Julia Maisa, memiliki keinginan yang tak terpuaskan akan kekuasaan. Setelah pembunuhan keponakannya, Kaisar Karakala pada tahun 217, dia bersekongkol agar Ela Gabalus memenangkan tahta pada tahun 218. Sayangnya, untuk Ela Gabalus, masyarakat Romawi yang hipermaskulin tidak menerima kaisar transgender. Ela Gabalus kehilangan dukungan tentara dan rakyat Romawi. Hingga akhirnya, dirinya dan sang nenek tewas terbunuh. Memori kehidupan prihal Ela Gabalus juga dihilangkan. Senat mengeluarkan kutukan memori itu untuk menghapus bukti keberadaan Ela Gabalus. Jadi, intinya Ela Gabalus adalah kebalikan dari apa yang diharapkan dan diterima masyarakat Romawi. Orang-orang pada zaman itu membencinya dan sejarah memfitnah Ela Gabalus karena menjadi dirinya yang sebenarnya. Persepsi Ela Gabalus menjadi lebih baik dalam beberapa abad terakhir. Pada abad ke-19, gerakan dekaden memilih sebagai anti-pahlawannya. Saat ini, Ela Gabalus adalah salah satu ikon sejarah gerakan LGBTQ. Terima kasih.